Selamat pagi semua, indahnya dunia Bahasa nama khas ini penuh inspirasi Bahasa nama khas ini penuh inspirasi Bahasa basi, bahasa basi Ini gadgetnya siapa sih? Kamu punya atau mama punya sih? Kamu punya, kalau ini siapa punya? Oh mama punya, emang main gadget seru ya? Seru ya, dari tadi aku berusaha ajak mereka ngobrol Tapi kayaknya konsentrasi mereka terpecah ya Namanya juga anak-anak kalau udah konsen sama yang namanya gadget Itu pasti entah kenapa dunia serasa milik sendiri Cuman pertanyaannya pemirsa mungkin gak sih hari gini anak kita gak kena gadget? Mungkin gak? Gak mungkin, karena orang tuanya sendiri pun mempergunakan gadget Tapi tau gak sih, kalau selama ini mungkin kita ngomongin penggunaan gadget itu Dilihat dari sudut pandang psikologis Ternyata secara medis pun penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa berbahaya untuk anak anda Seperti apa nanti kita bakal ngobrol Kebetulan ada orang tuanya disitu, boleh minta tepuk tangannya Aku pindah ke sana, silahkan nikmati gadgetnya Selamat datang kembali untuk Mbak Shelo Mita Hai Akhirnya diajak sama suaminya Kapa Coki Kapan aja sih, kamu baru diundang gimana sih? Lah kan udah waktu itu pernah diundang Panggung impian bentar lagi tayang Panggung impian udah gak ada Pak Pak Udah gak ada ya? Udah gak ada, kan Bapak sekarang di improvisasi selebriti Malam jam 8 Wah promo colongan Kita hari ini pengen ngebahas soal anakku gadget edik Kalau kita ngomong edik ini berarti sudah memakai gadget ini di luar tingkat pewajaran Yang sampai diambil nangis-nangis sebelum kita ngobrol, coba kita bermain dulu Silahkan Pak dipegang satu-satu Terima kasih Silahkan Ibu, itu ada yes or no Silahkan Ibu-ibu disini boleh ikutan ya Ibu-ibunya ya Kita memberikan gadget ke anak supaya tidak mengganggu kerjaan kita Yes or no? No? Yes, yes? Yes, yes, no? Kenapa Mbak Silom? Karena di saat dia butuh aja Di saat dia butuh? Bukan karena supaya gak ganggu pekerjaan saya Jadi ketika misalkan Mbak Silomita lagi bener-bener butuh konsentrasi Tapi anak menistrek, pengalihkannya pakai apa? Diajak ngomong Diajak ngomong Terus ini dimana sih? Kalau lagi di luar atau lagi di rumah? Ya misalkan kita lagi riwo nih ada kerjaan nih Anaknya nagging nih Mama Oh iya 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 Gak selalu harus gadget Karena itu berarti kalau mereka nagging berarti mereka ada kebutuhannya Biasanya aku coba penuhin Yes Kadang-kadang Suami sini pompak Iya Kadang-kadang itu yang paling efektif ya Iya sih Iya iya kebanyakan sih gitu memang Apalagi kalau kita lagi di middle of the meeting Terus mereka nagging Karena kebanyakan naggingnya mereka tuh Minta gadget baru langsung ke Ropsy Tutup bebek Ropsy cari yang murahan ya Kayak ini aja Kemudian anak diizinkan main gadget Salah satunya supaya pinter Yes or no? Supaya pinter Boleh lah Yes 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 Asik Ini ada yang berbeda sendiri Istrinya sendiri tidak setuju Sedangkan menurut Coki itu bisa membuat pintar Kamu gak setujunya kenapa? Karena menurut aku ya Pinter lebih bagus dari baca Atau dari sekolah Atau kita langsung kasih ajarin sendiri Tapi kalau misalnya gadget ya oke Kalau dia udah sekolah mungkin untuk cari bahan-bahan sekolah ya Ci Tapi kalau untuk anak masih kecil gini sih kayaknya Lebih menurut aku sih lebih bagus kita ajarin langsung Langsung Tapi pertanyaannya salah satunya Salah satunya Salah satunya Oke Oke Langsung 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 Emang tapi ngerasa benefit Pinternya anak dari gadget apa dari Coki? Saya belajar dari dulu ya Masa lalu kami sebelum ada gadget Karena memang gue tuh hobinya main gadget Dulu zaman-zaman kita masih kecil Nonton film gitu Sedikit banyak apa yang ditampilkan Kalau pilihannya benar Itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir Yang kedua Dalam mengambil keputusan di kemudian hari Itu juga ada Ada efeknya Karena waktu main gadget Permainan yang membutuhkan keputusan saat itu Itu kan mendorong otak untuk berpikir Decision makingnya jadi bagus Bapak ini berat banget ya Gak masuk ya bahasa saya Bagus sekali efeknya ya Ternyata efeknya luar biasa sekali ya Pertanyaan terakhir Memberikan anak main gadget Supaya menghemat biaya liburan anak Yes or no? No? No, no, no No, no, no Yes Aku mau tanya Maiku hilang Maiku hilang Kapan apa beli lagi Beli lagi Beli lagi Jangan Coba aku pengen nanya sama mbak Yes Menghemat boleh berdiri mbak Lu kasih aja kelepon lu ke dia Ya masa saya begini pak Ngomongnya yang keras ya Ibu anaknya berapa? Tiga Oh ada tiga Emang berasa ya Kalau anaknya main gadget itu Biaya hiburan jadi lebih irit Iya jadi lebih irit Karena Karena kalau kita keluar emang Nah ini ada mic Terima kasih ganteng Karena Karena kalau di luar memang terlalu banyak biaya gitu Jadi kalau di rumah kan dia hanya terpaku satu mainan saja gitu Tapi kalau di luar memang pasti lebih besar biayanya gitu Jadi berasa lebih irit Iya Oke Terima kasih ya ibu ya Baiklah boleh minta tepuk tangannya Kamu ngomongin saya ya 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 Mantas diomongin Saya berasa loh diomongin Tapi yang pasti gini Sekali lagi kita tidak mungkin menghindari anak dari gadget Kayaknya kalau kita berusaha untuk mengisolir anak dari gadget itu Pasti orang tuanya aneh banget sih Padahal kita sendiri megang gadget Sekarang kita sudah ada ahlinya disini Ada dokter Vita Boleh bergabung bersama kita dokter Vita Silahkan duduk disini Ini dokter anak bukan sebarang dokter ya Oh dokter anak ya Dokter anak Kok kelihatan dewasa ya Dokternya spesialisasinya di anak pak Bapak lucu deh bahas karampak Terima kasih Mungkin gak sih seorang anak ini terhindar dari gadget Pasti jawabannya gak mungkin ya Setuju ya semua ya Gak mungkin Gak mungkin Sekarang pertanyaan aku Selama ini kan kita selalu ngebahas selalu dari dampak psikologisnya Anak nanti jadi antisosial lah Jadi apalah Jadi inilah Tapi kalau dari sisi medis sebenarnya Ketika anak udah kategori edik Ada pengaruhnya gak sih? Ini boleh dituruhin gak bu sebenarnya? Boleh 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 silahkan dikumpulkan lagi Silahkan dikumpulkan lagi terima kasih Silahkan dok Sebetulnya semua itu baik kalau memang pada porsinya Jadi untuk pemakaian gadget sendiri apapun jenisnya itu tentunya kita harus membatasi Nah menurut penelitian itu rata-rata 7 jam loh anak-anak main sehari Entah main entah nonton Pokoknya screen type Jadi di padisah dari 7 jam kita membiarkan anak di bermain dengan gadgetnya Iya itu menurut penelitian Tetapi yang paling Bukan yang paling baik ya Sebaiknya Itu dibatasi sampai maksimal 2 jam saja Satu hari Dibagi-bagi ya 2 jamnya ya Iya betul Itu pun harus Dipecah-pecah ya Tapi ada kalau misalkan over terlalu lama secara medis ada masalahnya gak? Banyak dong Banyak masalahnya Bisa jadi mata pusing Apa mungkin kuping jadi budek gara-gara denger apa terus gitu kan Nanti kita bakal bahas karena dokter tadi juga sempat sharing Dia juga menemukan banyak kasus di lapangan Bagaimana pasiennya ini datang dan salah satu indikasi yang menyebabkan gangguan itu adalah Karena ketergantungan akan gadget Seperti apa aja kemana-mana tetap di bahasa Akan ku lakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Janganlah engkau berubah Kau lakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku